Jodan Klopp Pelatih Liverpool Jordan Klopp tidak peduli dengan anggapan soal kondisi fisik timnya usai tur pramusim 2022-23. Liverpool baru saja menyelesaikan tur pramusim mereka di Thailand, Singapura, dan Austria. Pada laga terakhir mereka kalah 0-1 dari Red Bull Salzburg, Kamis 28 Juli 2022, dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Red Bull Arena Salzburg, Austria. The Reds akan menghadapi Manchester City pada Sabtu 30 Juli 2022 dalam laga Community Shield. Jordan Klopp tahu bahwa timnya menghadapi pertanyaan soal kondisi kebugaran para pemain. Namun Jordan Klopp tidak mau ambil pulsi. Saya paham, pasti akan ada pertanyaan yang muncul. Hanya saja saya tidak peduli soal aspek itu, karena Liverpool harus melewati periode ini secepat mungkin. Kata Klopp, dikuti polosport.com dari Liverpool Echo. Musim 2022-23 akan sangat panjang, lalu ada jeda yang lama karena piala dunia. Kondisi ini sangat aneh. Liverpool harus memastikan diri untuk siap menghadapi musim ini dan bukan sekedar menghadapi laga uji coba. Kami ingin siap untuk menghadapi Manchester City, tetapi laga nanti akan sangat sulit karena Liverpool tidak mungkin dalam kondisi optimal. Berita baiknya Manchester City berada pada situasi yang sama. RB Salzburg sudah bermain selama dua pekat. Kondisi kami pasti akan berbeda dibanding pada dua minggu mendatang. Ujar Klopp menghadapi RB Salzburg, Liverpool kebobolan pada menit ke-31 oleh Benjamin Sesko. Lagi-lagi Klopp tidak mau ambil pusing mengingat ia menurunkan mayoritas para pemain mudanya. Kami bermain melawan tim yang berpotensi tampil di Liga Champion dan RB Leipzig, tim yang sulit dihadapi oleh susunan pemain Liverpool malam ini. Tutur Klopp melanjutkan. Pada babak pertama, Liverpool membuat terlalu banyak kesalahan yang dimanfaatkan oleh RB Leipzig. Kami juga mengalami momen-momen bagus dan bisa saja mencetak 4 hingga 5 gol di pertandingan tadi. Liverpool tidak bisa melakukannya karena kami bermain terlalu terbuka dan terlalu lebar. RB Leipzig bermain ngebut dan karena itulah mereka bisa mendapatkan gol. Ucapnya mengakhiri. Pembelaan kedua Jordan Klopp untuk Darwin Nunes. Tenang dulu, masih bisa gacol. Manitia Liverpool Jordan Klopp kembali membela dari Nunes. Striker asal Uruguay itu mendapat kritikan fans karena bermain buruk saat terets keok 0-1 dari RB Salzburg, Kamis 28 Juli 2022. Pada uji coba kali ini, Nunes tak maksimal dalam 45 menit. Upaya pemain Uruguay itu membentur mistar dari sudut yang sempit dan lainnya diblok dengan baik oleh Bernardo. Dia memiliki momen dan hampir mencetak gol, tetapi dia membutuhkan lebih banyak dukungan di sekitarnya. Anda membuat pemain lain sibuk sehingga mereka tidak bisa fokus padanya. Begitu banyak hal yang terjadi, kata Jordan Klopp. Nunes pertama kali tampil sebagai starter dan tampil lincah dengan 4 gol saat Liverpool menggulung RB Leipzig pekan lalu. Jordan Klopp memberikan catatan untuk penampilan Nunes. Babak kedua, bayangkan sekarang Darwin akan ada di sana di dalam kotak. Itu akan membantu juga. Memang terlihat tidak enak. Kami akan segera mengevaluasinya. Katanya, Klopp tidak begitu senang dengan beberapa tantangan berat dari tim tuan rumah, terutama di babak kedua. Meskipun dia menegaskan bahwa itu tidak akan membuatnya terjaga di malam hari. Untuk Salzburg, itu jelas bukan pertandingan persahabatan. Katanya. Tawaran pertama Juventus untuk Roberto Firmino ditolak Liverpool Juventus sedang mengincar sejumlah pemain depan di musim panas ini. Salah satunya adalah penyerang Liverpool, Roberto Firmino. Firmino berada di ujung kontraknya di Liverpool setelah hampir tujuh musim membela Dorans. Kontraknya kini hanya sampai 2023. Liverpool belum menunjukkan niatnya memperbarui kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut. Sika tidak diperbarui atau dijual pada musim panas ini, Firmino bisa pergi secara gratis di akhir musim depan. Entah beruntung atau tidak, Juventus datang untuk meminang Firmino. Sejauh ini, upaya tersebut belum mengarah pada hasil positif. Penawaran yang diajukan oleh Juventus tidak sesuai dengan permintaan yang ditetapkan Liverpool. Akibat hal tersebut, kedua tim belum menemui kata sepakat untuk transfer Firmino. Rilasi dari Inside Football Juventus baru menawar di harga 20 juta euro, sedangkan Liverpool memintanya di angka 30 juta euro. Harganya tidak terpal jauh, namun Juventus tidak berniat untuk meningkatkan tawarannya tersebut. Liverpool bukannya tidak mau melepas Firmino, The Reds mau-mau saja. Syaratnya cuma satu, ada harga yang pas untuk memboyang Firmino. Schoenklub juga memberi lampu hijau kepada Dewan Klub untuk membiarkan Firmino pergi. Liverpool hanya menanti tawaran yang tepat untuk sang pemain. Menurut laporan yang sama, Liverpool tidak terburu-buru untuk menjual sang pemain di musim panas, sekalipun kontraknya akan berakhir pada akhir musim depan. Firmino ternyata telah mengutarakan keinginannya mencari menit bermain yang banyak, sehingga ia ingin pergi setelah mendengar ketertarikan dari Juventus. Sejak musim 2019-2020, menit bermainnya memang tergerus. Dari yang awalnya tiga ribuan menit, musim lalu tidak sampai 100 menit. Oleh karena itu, Firmino paham dirinya tidak lagi diprioritaskan. Sementara itu, Firmino masih berambisi untuk menembus skuad Brazil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Terima kasih telah menonton! Salzburg vs Liverpool Tak Seperti Laga Persahabatan Laga Salzburg vs Liverpool digelar di Red Bull Arena, Salzburg, Kamis 28 Juli 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Terat skala tipis 0-1, usai tuan rumah mencetak gol lewat Benjamin Sesko di babak pertama. Ini jadi kekalahan kedua Liverpool dalam empat laga pramusim. Mohamed Salah dan kawan-kawan dikalahkan Manchester United di laga pertama pramusim sebelum menang atas Vierta Palace dan RB Leipzig. Cadenklub menilai Salzburg tampil dengan intensitas tinggi, sehingga tak membuat pertandingan terasa seperti laga persahabatan. Meski menyebut Salzburg kadang melakukan tackle keras, klub tetap respect kepada tim lawan. Tidak, bahwa Salzburg sejelas bukan persahabatan, bagi kami juga. Ujar klub seperti dilansir situs resmi klub. Salzburg melakukan semacam tackle keras, tapi mereka tampil sangat bagus. Respect untuk Salzburg, mereka tampil sangat baik. Karena saya tidak terlalu suka tackle-nya, tapi itu tidak masalah. Saya kira tidak ada yang terjadi di sana, kata Jordan Klub. Pertandingan melawan Salzburg jadi persiapan Liverpool jelang Community Shield. Liverpool akan menghadapi Manchester City di Community Shield di King Power Stadium Sabtu 30 Juli 2022 malam waktu Indonesia Parah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!